Persoalan dengan KPUD, kami tidak belum melakukan koordinasi apapun karena ini domennya berbeda. Ini domen hukum, masalah pidana, sedangkan di luar konteks pidana yang berhubungan dengan pilkada. Karena kalau kasusnya adalah Undang-Undang Pilkada, kita memang berhubungan dengan Panwaslu dan KPUD. Tapi ini konteksnya adalah pidana di luar Undang-Undang Pilkada. Sehingga kami merasa tidak perlu melakukan koordinasi yang spesifik, tapi saya yakin dengan adanya press release seperti ini, KPUD juga pasti akan menentukan sikap sendiri. Kemudian yang kedua, tadi saya mau mengoreksi bahwa harus ditahan Undang-Undang kita, KUHAP kita, Pasal 21 ayat 4 itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, tidak menjelaskan, tidak mengatakan bahwa setiap kasus yang diancam hukuman lima tahun atau kasus tertentu di bawah lima tahun, tapi tertentu harus dilakukan penahanan. Harus dilakukan penahanan. Yang dikatakan bahasanya dapat dilakukan penahanan. Dan dapat dilakukan penahanan ini harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah adanya keyakinan yang mutlak dari para penyidik bahwa kasus ini adalah pidana. Yang terjadi sekarang tidak mutlak, penyidik terbelah karena saksi alimnya terbelah. Nah karena terbelah, saksi penyidiknya terbelah, mereka tidak bulat, tapi didominasi oleh yang berpendapat ini adalah pidana. Sehingga ini kemudian setuju, disetingkatkan menjadi penyidikan, ditetapkan tersangka, dan kemudian diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan secara terbuka. Semua mata Indonesia bisa melihat itu. Seperti kasus sidangnya Jessica. Nah, yang kemudian kedua harus ada syarat subjektif, yaitu kekhawatiran tadi melarikan diri. Ini tidak ada kekhawatiran untuk itu, karena yang bersangkutanlah pejabat, yang bersangkutan juga kooperatif selama ini. Namun untuk mewaspadai jangan sampai polisi kecolongan, kita tetapkan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri. Nah, yang berikutnya lagi syaratnya harus adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah disita videonya. Yang ketiga mengulangi pidana. Kita belum melihat ada indikasi itu. Kecuali kalau yang bersangkutan mengulangi pidananya. Ini lain cerita. Sehingga kalau ada desakan-desakan, saya kira apa yang dikerjakan oleh polisi sudah, saya oleh tim ini, tim yang disampaikan oleh Bapak Kabaret Krim, sudah sangat profesional dan maksimal. Mereka sudah bekerja dari awal, semenjak laporan, 40 orang lebih saksi sudah diperiksa secara maraton, terus-menerus. Bahkan ketentuan STR2 yang sudah sebelumnya perintahnya adalah kasus-kasus yang berhubungan pilkada ditunda setelah pilkada, itu pun sudah dilanggar. Dilanggar dengan menggulirkan upaya penyelidikan. Ini sebetulnya bukan pelanggaran juga, hukum bukan, tapi ini sebetulnya pelanggaran masalah internal saja. Diskresi dilakukan karena melihat kepentingan dari kasus ini, maka digulirkan. Itu kita harus dihargai-gai dan kemudian menetapkan, menaikkan kepenyidikan, menatapkan sebaik tersangka sekaligus melakukan pencegahan, saya kira sudah cukup maksimal. Sehingga kita berpendapat juga bahwa saya menghargai pendapat daripada penyidik yang mengatakan tidak perlu melakukan pelanan, tapi segera mengawal kasus ini untuk keperadilan, semua bisa melihat dan menyaksikan fakta-fakta hukumnya secara lebih terbuka, karena yang kemarin gelar perkaranya tidak sempat live. Nanti kalau di pengadilan ini akan live, semua akan bisa melihat dan itu akan lebih fair. Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan, justru kita harus tanyakan ada apa? Ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku ke negara kita, atau ingin memaksakan kendak karena ada agenda lain. Untuk itulah saya minta masyarakat sekali lagi berpikir rasional, jangan kemudian menjadi gelap mata, hargai proses hukum yang sudah jalan, kita bekerja berdasarkan proses dan aturan-aturan hukum yang ada, tersangka juga memiliki hak untuk peraduga tidak bersalah, silahkan nanti peradilannya akan terbuka. Sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan penahanan lain-lain, sementara di parangan saksi, ahli juga ada perbedaan, maka saya mengajak masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan, kemungkinan memiliki motif lain, yang inkonsisional. Dan ini tidak boleh terjadi, karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan, NKRI harus kita pertahankan. Sekiranya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!